Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ayu ting-lisus walaupun kalian berada jumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube hilia tv yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru terhangat tentunya seputar ayu ting-ting bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like komen serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar ayu ting-ting ada informasi menarik hari ini yang mimin sampaikan kepada sahabat semua di rumah dimana disini ada beberapa kabar keretakan antara hubungan ayu dan juga dera zala atau mas dana tapi setelah mimin ngecek ini di instagram mas dera zala semuanya baik-baik saja nih polo misla alhamdulillah tidak ada satu foto pun yang terhapus hanya saja memang di salah satu unggahan Ragi Rustami atau Nur Ragi Rustami menghapus foto tunangan ayu dan juga mas dana wah ada apa tapi kita berpikir dan juga berprosangka baik saja ya semoga saja hubungan ayu dan juga mas dera zala atau mas dana tetap baik dan juga langgeng amin ya robal amin karena dari kedua belah pihak ayu dan juga mas dana memang belum ada kata-kata apapun yang keluar dan cek 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 nih instagram mereka berdua masih tetap aman mereka masih tetap menyimpan foto kenangan manis pertunangan mereka berdua disini ada informasi selanjutnya nih untuk sahabat semua di rumah dimana disini ada salah satu sahabat kita nih di negeri ziran salah satunya di korea nih pemirsa dimana ada salah satu pria memakai nasker ini yang katanya ngepans banget sama neng depok wah 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 ya persona janda memang super luar biasa nih dan ternyata baru-baru ini ayu ting ting sengaja dikunjungi oleh salah satu fansnya yang berasal dari korea nih pemirsa wah banyak sekali ya artis-artis dan juga fuckboy-fuckboy yang memang naksir banget sama ayu ting ting karena personanya memang sangat luar biasa dan ini dia ternyata dia menunggu nih ya ayu ting ting di bronis tv rela nih nunggu ngantri ya giliran nih untuk berfoto bersama dengan ayu ting ting walaupun hanya sebentar kirain mimin dia bintang tamu ternyata enggak di pemirsa ternyata pria tampon ini memang sengaja menemui ayu ting ting di bronis tv karena ngepans banget nih katanya mumpung di indonesia jadi dia beraniin diri berani datang ke bronis dan beraniin diri nih untuk datang nemuin langsung neng depok yang cantiknya aduh hai salah satu komentar dari para sahabat nih enggak kelihatan tulisannya menyalah ayu ting ting sampai dia nonton langsung loh ya ke bronis awalnya dia ngepans nih kirain dia bintang tamu loh ternyata bila belain ke bronis cuma mau ketemu ayu ting ting dari spam kemudian di komentari oleh ayu ting ting peg haa bener haa iya dari iu ting ting kipo persni pemirsa pak min q ternyata salah satu fans boysnya ayu loh guys dan kemarin itu dia nonton secara live acara bronis dan datang ke bronis cuma mau ketemu ayu ting ting doang nah nah jangan ada yang komen ganjil disini ya tulis iu ting ting kipo persni beberapa menit yang lalu nih ya karena memang fans boynya ayu ting ting tuh cowok-cowok ganteng semua nih pemirsa bang calonnya kak ayu ting ting pake baju ijak loreng-loreng bang tiati bang dipantau jerek jauh sama pak dana nih cuma numpang kota doang nih pemirsa memang ya pesona neng ayu itu super luar biasa super duper nih ya memang ya bela-bela ini dari negara sana ya jauh-jauh cuman pengen ketemu neng ayu yang memang aduh hai cantik nih mas dana siap-siap hatinya ya banyak banget nih yang antri pengen banget ketemu dan juga bertemu dengan ayu ting ting hati mas dana harus diluaskan karena memang pesona ayu ting ting sangat luar biasa mendunia dan informasi selanjutnya juga nih pemirsa ya selain ada salah satu yang nge-pans banget sama ayu ting ting ternyata ayu ting ting masuk ke salah satu wanita tercantik di dunia wah 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 luar biasa sekali pesona ayu ting ting nih pemirsa pantas aja pak minggu ini ya sungguh tergila-gila sama ayu karena memang ya kecantikan keramahan dan juga tingkah kocak ayu ting ting membuat semua orang terkesima sehat dan selalu bahagia dan ini dia ayu ting ting ya masuk ke 5 idola terbaik nih wah 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 dari tanya memang neng ayu semua nih sehat selalu deh untuk neng ayu semoga selalu diberikan keberkahan amin ya robal alamin urutan pertama ada neng ayu kedua neng ayu dan juga yang kelima ada ayu wah 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 ayu ting ting top markotop deh ya disandingkan dengan beberapa aktor dari negeri sanan tuh wah 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 luar biasa dan ini dia selalu satu pesona ayu yang memang melekat di hati para penggemarnya nih pemirsa sehat selalu ya untuk ayu dan juga para fans pokoknya nih oke sahabat semua ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like komen serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar ayu ting ting dan bagi sahabat semua tetap terus dukung ya pak ming ciu nih yang selalu jadi idola nih dan sekarang mengidolakan neng ayu yang cantik oke sahabat sekali lagi selamat malam selamat beraktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton